berapakah modal yang diperlukan peternak untuk membangun bisnis peternak ayam petelur dengan seribu ekor ayam teman-teman apakah murah atau mahal mari kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel primongas channel yang membahas seputar ternak ayam teman-teman ya baik teman-teman di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai modal yang diperlukan untuk peternak ayam pemula dengan populasi seribu ekor teman-teman mungkin teman-teman bertanya untuk hal yang pertama kali dipikirkan oleh para peternak pemula yaitu pastinya modal yang kita akan gunakan nantinya teman-teman berapakah modal yang digunakan apakah murah atau mahal nah nantinya kita akan menghitung apa saja yang perlu dipersiapkan ketika membangun atau memulai bisnis ternak ayam petelur sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya agar saya tetap bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat seputar ternak ayam teman-teman ya baik yang pertama adalah mempersiapkan bibit DOC teman-teman Nah untuk saat sekarang ini bibit DOC itu memiliki variasi harga yang berbeda-beda ya tergantung dari kualitas dari bibit tersebut ada yang grade A ada juga yang grade B grade A memiliki kualitas ayam yang cukup bagus ya dibanding grade B seumpama teman-teman teman-teman eh membeli bibit DOC dengan harga 13 ribu satu ekor nah untuk satu dosnya itu berarti 1 juta 300 ribu teman-teman ya untuk 100 ekor ayam nah semisalnya 1000 ekor berarti kita perlu menyiapkan modal 13 juta teman-teman ya ini baru pembelian bibit DOC untuk 1000 ekor teman-teman Kemudian yang kedua adalah menyiapkan butirannya atau pakan ayam bibit untuk 50 atau 60 hari kedepan teman-temannya jadi selama hampir 2 bulan ayam itu kita berikan butiran ya nah dari pengalaman kami selama 50 hari pakan atau butiran yang dibutuhkan itu 25 sak teman-temannya untuk 1000 ekor ayam nah semisalnya teman-teman membeli pakan butiran itu 500 ribu satu sak maka modal yang dibutuhkan adalah 12 juta 500 rupiah teman-teman untuk 25 sak atau karung selama 50 hari teman-temannya nah kemudian yang ketiga adalah setelah pemberian pakan butiran selama 50 hari atau hampir dua bulan maka akan diganti dengan pakan grower ya dengan menggunakan konsentrat campuran dengan jagung dan dedak teman-teman jadi tiga bahan ini jagung dedak dan yang konsentrat itu akan dicampur menggantikan pakan butiran teman-temannya nah pakan grower ini yang dicampurkan dengan dedak dan jagung kita gunakan selama hampir dua bulan juga teman-temannya sampai ayam ini berlajar bertelur atau di umur 17 minggu nah perbandingan campuran pakan grower yang kita gunakan adalah semisalnya pakan konsentrat growernya itu satu sak atau 50 kg sedangkan jagungnya itu 75 kg teman-temannya dan dedaknya 20 kg teman-teman jadi satu sak konsentrat grower jagung 75 kg dan dedaknya 20 kg teman-teman nah selama dua bulan itu kita menggunakan pakan sekitar 25 sak pakan grower 38 sak jagung dan 480 kg dedak modal yang kita butuhkan untuk membeli pakan grower 25 sak yaitu 12 juta 500 dengan persaknya itu 500 ribu teman-temannya kemudian jagung yang kita gunakan yaitu 38 sak dengan harga persaknya yaitu 300 ribu teman-temannya jadi total modal untuk jagung adalah 11 juta 400 ribu rupiah teman-teman kemudian dedak yang kita gunakan yaitu 480 kg dengan harga per kilonya 3500 rupiah jadi totalnya 1 juta 680 ribu teman-teman ya untuk pemakaian dedak kemudian selanjutnya yang keempat adalah pastinya kita harus menyediakan obat-obatan vitamin dan vaksin selama pemeliharaan ayam tersebut ya atau selama hampir 4 bulan sampainya ayam ini mulai belajar bertelur kisaran modal yang kita butuhkan untuk menyediakan obat vitamin dan vaksin selama pemeliharaan yaitu sekitar 7 juta rupiah teman-teman kemudian yang kelima adalah listrik dan konsumsi kita teman-teman ya pastinya kita membutuhkan listrik atau makanan yang kita perlukan selama memelihara ayam ini teman-teman jadi kisarannya itu modal yang kita perlukan adalah sekitar 8 juta ya selama 4 bulan pemeliharaan jadi total keseluruhan yang saya sebutkan tadi yaitu kurang lebih 66 juta teman-teman ya untuk populasi seribu ekor ayam namun harga yang saya sebutkan dari beberapa poin bahan-bahan untuk seribu ekor ayam tersebut ya mungkin berbeda-beda di setiap daerah teman-teman ya itu hanya patokan harga dasarnya saja teman-teman mungkin di daerah teman-teman ada yang murah bahkan yang dibelikan atau ada yang lebih mahal jadi setiap daerah masing-masing memiliki perbedaan harga sesuai kondisi atau penyediaan pakannya itu seperti apa teman-teman semisalnya jagung kadang di tempat lain mahal namun di daerah lain murah karena perbedaan waktu tanam teman-teman ya ada yang sementara panen dan ada yang sementara baru menanam jagung baik selanjutnya yang kita akan hitung yaitu kandangnya teman-teman ya pastinya jika kita mau beternak ayam kita terlebih dahulu menyiapkan kandangnya seperti apa modelnya bentuknya seperti apa bahan-bahan yang kita gunakan itu bagaimana apakah bahan-bahannya itu murah atau mahal namun kisaran kandang yang biasanya untuk seribu ekor itu yaitu antara 70 juta sampai 80 juta teman-teman ya itu sudah masuk kandang beternya sudah masuk nipelnya dan sudah lengkap tinggal diisi ayam teman-teman ya jadi kisaran 70 juta sampai 80 juta itu menggunakan bahan-bahan dari kandang beteri besi nipel dan rumah kandangnya itu terbuat dari cor ya tiang-tiangnya bisa dari cor semua teman-teman namun boleh saja teman-teman menggunakan bahan-bahan yang murah seperti dari kayu teman-teman ya mungkin bisa mencapai kisaran harga 50 juta sampai 60 juta teman-teman untuk membuat kandang dari kayu atau bambu teman-teman ya nah setelah kita hitung baik dari biaya pakan DOC dan rumah kandang beserta baterainya total keseluruhannya biaya pakan yaitu 66 juta ditambah dengan biaya kandang 70 juta berarti biaya yang kita harus pakai untuk modal yaitu 136 juta teman-teman ya untuk 1000 ekor ayam kemudian tak lupa saya sampaikan semisalnya teman-teman belum memiliki kandang pembibitan boleh kita menggunakan kandang beteri itu sebagai kandang pembibitan teman-teman ya jika nantinya itu teman-teman membuat kandang rumah kandang maka sebaiknya teman-teman tinggikan lantai kandangnya teman-teman ya kisaran 150 cm dari tanah sehingga di bawahnya itu kita bisa melakukan atau memelihara bibit ayam yang nantinya akan kita pelihara namun teman-teman harus ketahui juga bahwa biasanya ada biaya-biaya yang tidak tertuga teman-teman ya nah harus kita persiapkan biaya-biaya tersebut jangan sampai modal yang kita pakai pas-pasan namun ayam yang kita pelihara selama 4 bulan lebih belum berproduksi jadi kita mesti antisipasi teman-teman ya biaya-biaya yang tidak terduga nah mungkin teman-teman ada komentar atau pendapat-pendapat lain boleh ditulis di kolom komentar teman-teman ya ini kita saling berbagi pendapat berbagi pengalaman antar peternak teman-teman baik teman-teman mungkin cukup sekian video saya kali ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe like dan komen teman-teman baik cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh